. Sosialisasi Produksi Rumah Tangga Pangan, CB News Probolinggo, Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin, tidak henti-hentinya mengajak masyarakat yang memiliki produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Mangga, untuk mengurus perizinan produk industri rumah tangga. Dinas Kesehatan Bersama Puskesmas Ketapang menggelar sosialisasi tentang produksi rumah tangga pangan. Bagi pelaku industri rumah tangga pangan yang dilaksanakan di Rumah Ketua KUKB Kelompok UKM Kademangan Bangkit, di Jalan Merapi Kapling RT 10 RW 001 Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Sabtu 11 Juni 2022. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Sanitarian Puskesmas Ketapang Anton Sulisno, dengan menghadirkan narasumber dari Dinkes Kota Probolinggo, Fauzan, serta Kasih Pemas Kelurahan Triwung Lor, Wagito. Sosialisasi Industri Rumah Tangga Pangan diikuti sekitar 40 peserta, yang merupakan pelaku IKM dengan mengutus masing-masing perwakilan untuk setiap kelompok pelaku industri rumah tangga pangan, dengan membawa sampel hasil produksi mereka. Dalam sambutannya Kepala Bidang Sanitarian Anton Sulisno menyampaikan, selaku pelaku usaha industri rumah tangga pangan, diharapkan dapat turut berperan aktif dalam membangkitkan UMKM di Kota Probolinggo, khususnya di wilayah Kecamatan Kademangan. Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang tepat dan mampu bertahan guna memberikan dukungan ekonomi, khususnya bagi ruang lingkup wilayah masing-masing pelaku industri pangan rumah tangga. Puskesmas Ketapang bersama Dinas Kesehatan melalui tim teknis telah memberikan rekomendasi agar bisa mendapatkan handal PIRT UMKM, yang berlaku selama kurang lebih 5 tahun, yang nantinya sebagai syarat untuk diperpanjang kembali. Salah satu syaratnya yakni, pernah mengikuti bimbingan teknis atau penyuluhan keamanan pangan seperti kegiatan yang kita laksanakan hari ini, ayo segera urus untuk mendapatkan SPPIRT. Terang Anton, Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, terkait dengan kegiatan sosialisasi handal PIRT UMKM, ini gimana maksudnya Pak? Oke, terima kasih, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah kota, program dari Bapak Wali Kota tentang UMKM, kami dari Pusat Ketapang, juga dari Dinas Kesehatan Pembang, Pusat Ketapang punya satu inovasi yang namanya handal PIRT UMKM. Apakah itu adalah hanya dari rumah saja sudah dapat layanan sertifikat pangan industri rumah tangga UMKM, Nah, apa tujuannya ini adalah mempermudah para UMKM-UKM ini mempunyai sertifikat PIRT. Bahwasannya PIRT ini adalah mudah dan sekali lagi tidak ada biaya apapun alias gratis. Yang jelas intinya, di samping dengan kepengurusan PIRT ini memajukan perekunian lewat UMKM ya? UMKM, seperti itu. Harapannya sendiri Pak, dikit saja? Harapannya semoga UMKM kita semakin jaya dengan adanya PIRT ini berarti sudah izin, legal izin adanya memudahkan para PIRT untuk mengembangkan usahanya. Seperti itu. Oke, dengan siapa Pak? Dengan Pak Anton Bapak, sebuah sesuai ketampang Kota Perbunido. Oke, terima kasih Pak. Bu Otima ya, selaku Ketua KUKB Kecamatan Kedemangan. Sosialisasi ini apa yang dimaksud, Bu? Kok banyak para UMKM di sini? Kami kerjasama dengan DIMKES, terutama Puskesmas Ketampang, untuk memfasilitasi UKM Kedemangan Jawa Keit, terutama di PIRT yang disanangkan sama Bapak Wali Kota Hadal. Jadi kami ada sinergi untuk melakukan gerakan pembangunan ekonomi masyarakat, terutama di UMKM-nya. Laku UMKM. Kami memfasilitasi untuk legalitasnya, terutama PIRT, di mana masyarakat masih banyak yang bingung untuk terfasilitasi. Jadi akhirnya kami mempunyai suatu kelompok di KUKB, dan kami bersenergi dengan Kinas Kesehatan dan juga Puskesmas Ketampang. Jadi harapan kami nanti UMKM Kedemangan Bangkit siap bergerak bangkit untuk menyosong masa yang sudah dilewati pandemi, Pak. Itu harapan kami. Kalau boleh tahu kira-kira berapa sih jumlah UMKM yang ada di Kecamatan Kedemangan? Alhamdulillah sekarang sudah beranggotakan 45 orang dan mereka juga IKM, bukan UMKM, Pak, tapi sudah IKM, jadi industri kecil. Yang kami berharap pemerintah bersedia untuk mensupport kami, di mana kami bergerak untuk bangkit. Alhamdulillah mudah-mudahan kami bisa berhasil dalam menyelenggarakan program pembangunan ekonomi bersama. Oke, dengan siapa, Bu? Dengan saya, Bu Hasimah. Selaku? Selaku Ketua KUKB. Kecamatan? Kecamatan Kedemangan. Oke, terima kasih, Bu Hasimah. Sampai jumpa di video selanjutnya.